Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Pada praktikum kali ini kita akan mencoba memahami terkait perubahan Fasa zat Rat kaitannya perubahan fasa zat ini terkait dengan termodinamika Karena melibatkan adanya perubahan kalor di dalamnya Nah untuk mengerti lebih jauh terkait perubahan zat Silahkan masuk ke dalam simulasi yang pertama yaitu terkait simulasi dari pet colorado Nah di dalam simulasi pet colorado disini ada 3 menu yaitu stage, phase change, dan interaction Yang mana ketikanya saling terkait untuk membantu dalam menjawab pertanyaan yang ada pada modul Pertama kita masuk ke dalam stage disini terdapat suatu bejana dan di dalamnya terdapat suatu unsur atau senyawa Yaitu kita punya 4 unsur atau senyawa yaitu neon, argon, oksigen, dan air Dan semuanya kita bisa ubah fasanya yaitu solid, liquid, dan gas Kemudian kita juga bisa ubah satuan suhu disini dalam Kelvin atau derajat celcius Dan kita juga bisa manipulasi suhunya dengan memanaskan atau mendinginkan bejana Kemudian pada menu phase change disini akan terdapat 4 tambahan menu baru yaitu Untuk senyawa kita punya 4 dan 1 senyawa custom yang bisa kita mainkan interaksi antar molekulnya Dan kalau kita lihat disini terjadilah perubahan pada potensial energi Diagram potensial energi Untuk menjawab apa itu diagram potensial energi Kita bisa masuk ke menu interaction Yaitu untuk menjelaskan hubungan antara apa itu deep well terhadap jarak antara atom Dan juga kalau kita mengubah adjustable attraction Kita ubah atom diameter dan interaction strengthnya Kalau kita ubah maka apa yang terjadi pada diagram potensial energi ini Nah untuk menu ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan fasa diagram Di sini kita bisa mainkan tekanan Kita bisa mainkan tekanan Kita bisa mainkan suhu Kita bisa tambah molekul Kemudian untuk mengerti lebih jauh terkait kalor pada perubahan fasa Kita bisa masuk ke dalam simulasi kedua Yaitu disini ada pertanyaan utama yang diminta Apakah suhu dari air meningkat saat dia mendidik Karena simulasi ini akan mempelajari terkait air Mendalaminya dalam terkait contohnya adalah air Kalau kita ketik play Nah maka akan muncul menu seperti ini Disini ada tampilan suhu Disini ada diagram hubungan antara suhu dan kalor Kemudian disini ada parameter yang bisa kita manipulasi terkait percobaannya Kita bisa dari liquid, gas, menuju ke solid atau liquid Ini starting state, final state Artinya kalau dalam gas ke liquid itu artinya suhunya bagaimana Kalau dari solid ke liquid atau ke gas itu dia bagaimana Oke Nah untuk menjawab pertanyaan terkait modul kedua ini Misal terkait berapa energi yang dibutuhkan keseluruhan untuk menaikkan suhu air dari minus 100 sampai ke plus 200 derajat celsius Teman-teman bisa melakukannya dengan klik play Maka disini nanti teman-teman akan dapat mengamati apa yang terjadi pada molekul air saat kita panasi atau proses sebaliknya saat kita dinginkan Ya kita dapat amati Nah untuk menjawab berapa energinya itu Silahkan nanti dihitung dengan persamaan yang ada Mungkin itu saja terkait perubahan wujud set pada praktikum termodinamika keempat ini Kurang lebihnya saya mohon maaf kita bertemu lagi di praktikum yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton